Harimau Sumatera diberi nama Bonita yang telah menerekam dua manusia hingga tewas di Kabupaten Indra Gerihilir sampai saat ini belum berhasil ditangkap. Belum tertangkapnya Bonita tentu menimbulkan kekhawatiran warga terutama yang berdomisili di sekitar area favorit Bonita. Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau BBKSDA Riau Suharyono mengatakan hari ini tepat 99 hari pencarian Bonita dilakukan tim di area terjadinya konflik harimau dengan manusia di Kabupaten Indra Gerihilir. Suharyono menghimbau warga untuk tidak melakukan aktivitas sendiri di dalam hutan. Jikapun nantinya bertemu dengan harimau Sumatera atau Bonita, masyarakat diminta tidak panik dan segera menginformasikan kepada tim untuk ditindaklanjuti. Kita harapkan kerjasama masyarakat dengan cara yang pertama, jangan melakukan aktivitas sendiri di tengah kebun. Usahakan bekerja secara bergu, bergerombol. Yang kedua kalau memang dimungkinkan, carilah topeng lah, seperti topeng. Karena jarang sekali terjadi harimau menerekam dari hadapan, hadap-hadapan. Dia selalu menerekam di belakang, sehingga kalau kita menggunakan topeng di belakang sini, diharapkan dia tidak akan menerekam kita. Segera berikan informasi kepada kami, tim yang ada di lapangan, kalau saudara-saudara kami ada di sana, di pelangiran sana, bertemu atau menemukan perjumpaan dengan harimau Sumatera. Segeralah lapor kembali KSDA atau tim yang ada di lapangan. Soehari Yono menambahkan guna mencegah terjadinya konflik tim penyelamat harimau Sumatera siaga 24 jam di lokasi yang menjadi jalur perlintasan Bonita. Ahad Lele Isnin dan Ivo Alidra melaporkan.